Ya berjumpa lagi para ya Selamat malam semuanya Saya akan mengucapkan salam ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan menuntut ilmu dari website mu.or.id Maksudnya muhammedia.or.id Soalnya saya, ya saya belum pernah tahu Soalnya saya itu hidup di kultur campur-campur ya Saya ini akan membahas tentang Ormas MU ya Yang lain jangan baper ini hanya ilmu Ilmu untuk pengetahuan ya Berbeda pendapat itu wajar dan itu memang manusiawi Kita langsung bacakan ya Dari websitenya langsung Makan-makan di rumah duka Dari muhammedia.or.id Terdapat salah satu kebacuan pada masyarakat kita Yaitu mengenai makanan keluarga orang yang meninggal dunia Di masyarakat tertoma di desa-desa masih berkembang tradisi setiap ada anggota keluarga yang meninggal Dunia diadakan upacara Nelong dino, mitong dino dan sebagainya Bagaimana hukumnya jika kita makan di rumah keluarga yang meninggal dunia pada acara-acara itu Atau makan makanan yang diantar ke rumah kita Apakah haram untuk dimakan Terdapat beberapa hadis mengenai makan-makan di rumah keluarga yang meninggal dunia Yaitu Hadis Abdullah bin Ja'far Diriwayatkan dari Abdullah bin Ibn Ja'far Ia berkata Setelah datang berita terbunuhnya Ja'far Nabi bersabda Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far Karena telah datang musibah yang membuat mereka repot B. Riwayat Imam Ahmad Kami sahabat menganggap bahwa berkumpul di rumah duka dan membuat makanan sesudah mayid dikuburkan Adalah termasuk meratap C. Riwayat Ibnu Majah Ketika Jarir datang kepada Umar Ya ditanya apakah mayid kamu diratapi Jarir menjawab tidak Umar bertanya lagi apakah mereka membuat makanan di keluarga mayid Dijawab benar Umar berkata Itu ratapan Hadis pertama A menerangkan bahwa Nabi SAW menganjurkan untuk membuat makanan bagi keluarga yang mengalami musibah kematian Nomor 2 dan 3 B dan C adalah Atsor Pendapat para sahabat yang melarang meratapi mayid berkumpul di rumah duka dan membuat makanan Pada masa sekarang ini yang terjadi di masyarakat Anjuran Nabi di atas diwujudkan dalam bentuk para takziah membawa barang bahan mentah seperti beras, gula, teh, mie, kelapa, garam, dan lain Atau berwujud uang Apabila bahan-bahan tersebut dimasak dengan dibantu oleh para tetangga lalu diberikan kepada para takziah Perbuatan yang demikian rasanya tidak memberatkan atau menyulitkan ahlul mayid Keluarga si mayid Selama wajar-wajar saja dan tidak berlebih-lebihan termasuk yang diantar ke rumah-rumah Ibnu Qodamah berpendapat Apabila diperlukan karena pelayar datang dari jauh Tidak ada salahnya memberi makan kepada mereka Para sahabat melarang berkumpul dan makan-makan di rumah duka Karena dikhawatirkan memberatkan ahlul mayid Atau keluarga mayid Karena hidupnya susah atau sedang mengalami kesusahan Oleh karena itu, kalau dalam berkumpul itu tidak melakukan hal-hal yang terlarang Dan tidak dibatasi dalam waktu Waktu tertentu Seperti 3 hari, 7 hari, 40 harinya Dan lain-lain Maka tidak termasuk dalam kriteria Meratap Wallahu'alam bisawab Sumber makan, makan di rumah duka Ini adalah dari website Muhammadiyah Cahaya Islam Berkemajuan Itulah saya bacakan Terima kasih